Aksi kejar-kejaran mewarnai aksi penggerbekan tim Resmopol Res Gerobokan terhadap pelaku judi sabung ayam. Seorang penyambung ayam pingsan diduga kelelahan setelah terjun ke sungai. Puluhan warga yang ikut dalam judi sabung ayam di lokasi sabung ayam Desa Banteng Mati, Kecamatan Purwada di Gerobokan, Jawa Tengah, Kocar Kacir terjun ke sungai untuk menghindari sergapan petugas Resmopol Res setempat. Bahkan seorang penyambung ayam ditemukan pingsan kelelahan setelah berusaha lari menyeberangi sungai. Dalam penggerbekan tersebut, polisi mengamankan 19 orang penonton, pejudi, dan penyambung ayam ke Mapol Res Gerobokan. Sementara itu, sebanyak 76 motor milik pejudi sabung ayam yang ditinggalkan pemiliknya juga diamankan dengan menggunakan 6 truk. Penggerbekan sabung ayam ini merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat yang resah dengan aktivitas judi sabung ayam di desanya. Untuk itu, Kapol Res Gerobokan segera memerintahkan seluruh bangunan di lokasi judi sabung ayam untuk dibongkar. Ini yang menjadi kegelisahan kami kenapa ini terjadi ada di kota. Kemudian yang kita amankan di TKP ada 17 orang, kemudian ada 21 ekor ayam aduan, dan 76 unit sepeda motor. Salah seorang pelaku judi sabung ayam yang tertangkap, bersikeras tidak mengakui bahwa mereka ikut terlibat dalam judi sabung ayam. Seluruh warga yang tertangkap ini kemudian dilakukan pemeriksaan. Polisi akan menindak tegas siapapun yang melakukan tindak pidana perjudian. Polisi juga mengamankan seluruh barang bukti di lokasi berupa 21 ekor ayam aduan, 76 sepeda motor, beberapa kontak arena sabung ayam, dan 19 orang warga yang terlibat dalam kasus judi sabung ayam. Dari Gerobokan, Rustaman Nusantara, AINews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.